Di masa tetap di rumah dan jaga jarak ini, terkadang si kecil suka rewel, maunya main melulu, makan juga cuma mau nasi pakai ayam goreng. Belum lagi berita yang beredar di media masa dan media sosial membuat kita jadi stres, tapi kita perlu cerdik menyikapinya, agar kita tetap sehat. Kalau ada jadwal kontrol rutin, misalnya untuk imunisasi si kecil, kita bisa langsung mendatangi puskesmas dekat rumah kita. Langkah lain yang juga penting untuk kesehatan kita adalah menjauhkan diri dari rokok dan asap rokok. Kita juga harus lebih bugar dengan beraktivitas fisik selama 30 menit sehari. Jangan karena di rumah terus, kita jadi mager alias males gerak lho. Sayur dan buah juga sangat penting. Kalau si kecil nggak mau makan sayur atau buah, kita bisa berkreasi membuat menu sayur dan buah yang lebih menarik untuk anak. Saat waktunya tidur, ya tidur. Dengan istirahat yang cukup, kita bisa memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat. Tak jarang berita yang beredar di media masa dan media sosial membuat kita jadi stres. Bijaklah memilih berita yang dikonsumsi sesuai dengan kemampuan jiwa kita mengolahnya. Ingat, kita harus cerdik. Terima kasih telah menonton!